Halo ko friend, disini ada soal nih, bibi belanja baju seharga 145.650 rupiah dan rok seharga 134.750 rupiah. Taksiran jumlah belanja bibi dalam ribuan terdekat adalah, disini kita tulis dulu ya yang diketahui, disini kita tahu bahwa bibi belanja baju dan rok. Jadi bisa kita tulis bibi belanja sama dengan baju ditambah rok. Tulis seharga yang diketahui ya, kita peroleh 145.650 rupiah ditambah 134.750 rupiah. Disini kita akan menaksirkan jumlah belanja bibi dalam ribuan terdekat. Maka sebelum kita hitung operasi penjumlahannya, kita taksirkan satu per satu ya. Nah, pertama kita akan taksirkan 145.650 rupiah. Kita akan taksirkan dalam ribuan terdekat. Maka kita garis bawahi ribuannya ya, yaitu angka 5. Lalu kita perhatikan angka setelahnya, yaitu 6. Disini 6 itu lebih dari 5 ya ko friend, maka kita akan bulatkan ke atas. Pembulatan ke atas adalah, angka ribuan bertambah 1 dan angka setelahnya berubah jadi 0. Maka kita peroleh disini taksiran 145.650 rupiah dalam ribuan terdekat, yaitu 146.000 rupiah. Lalu yang kedua kita akan taksirkan 134.750 rupiah dalam ribuan terdekat. Kita garis bawahi dulu ribuannya ya, yaitu 4. Lalu kita perhatikan angka setelahnya, yaitu 7. Disini 7 lebih dari 5 ya ko friend, maka kita akan lakukan pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas tadi, yaitu angka ribuan bertambah 1 dan angka setelahnya berubah jadi 0. Maka hasil taksirannya yaitu 135.000 rupiah. Kita sudah mendapatkan taksiran harganya masing-masing nih ko friend. Sekarang kita jumlahkan ya, kita tulis disini. 146.000 rupiah ditambah 135.000 rupiah. Kita akan jumlahkan ini dengan menggunakan penjumlahan bersusun ya ko friend. Kita tulis 146.000 rupiah ditambah 135.000 rupiah. Kita jumlahkan hasilnya adalah 281.000 rupiah. Maka jawabannya kita tulis disini ya. Jadi kita peroleh taksiran jumlah belanja bibi dalam ribuan terdekat adalah 281.000 rupiah. Wah selamat ko friend, kamu sudah menyelesaikan satu soal hari ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya ya.